Terima kasih telah menonton! 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 Kali ini kita debutnya BYD Build Your Dreams dan ini nih mobil terkecilnya nih! Mobil terkecil, super compact yang sangat wow banget ya! Sangat keren banget ya! Gue sih suka, terutama karena dia punya bentuk yang nyentrik! Lihat tekukan garisnya ini keren banget! Terus juga dia punya warna yang mentereng! Jadi pasti bakal jadi pusat perhatian nih kalau masuk ke Indonesia! Nah, mobil ini juga racenya cukup jauh ya! Bisa 400 km! Jadi kalau misalnya mau dari Jakarta ke Bandung, mau lak balik! Bisa dua kali! Itu bisa banget ya! Yoi, aman banget Sobastir! Dan juga gue suka nih mobil ini tuh interiornya ya! Interiornya cakep ya! Interiornya gak kalah menarik kayak BYD-BYD yang lain tentunya line up yang lainnya! Betul banget! Terutama head unitnya tuh! Head unitnya bisa tilting ya! Bisa puter Sobastir! Jadi bisa landscape dan juga portrait! Dan bisa portrait! Betul banget! Dan gak kalah menarik lagi! Liru keduanya itu super luas Chris! Lega ya! Lega banget! Buat Dika aja masih lega nih Sobastir! Bayangin mobil kecil kayak gini! Dimana di Indonesia kan memang cocok nih lagi pada nyari mobil-mobil full electric tapi compact dengan harga terjakau! Berapa nih? Ini harganya kalau di piangkok sana cuma 150 jutaan aja Chris! Gokil gak tuh Sobastir! Gokil banget ya! Dengan fitur yang lengkap itu dengan model yang ganteng kayak gini 150 jutaan sih menarik banget! Kalau di Indonesia mungkin 300 jutaan masih masuk akal! Masih masuk akal banget ya! Value for money-nya the best ya! Betul banget! Gokil nih Sobastir! Gimana? Gokil ya! Ganteng banget ya! Ini baru nomor 2 nih! Kita lanjut lagi yang lain! Let's go! Yang ketiga Sobastir! Yang ketiga Sobastir! Kali ini kami di bootnya MG Morris Garage Dan kalau bisa kita lihat Emang mobil yang paling cocok buat Indonesia itu MPV Premium Betul sekali! Karena sebelumnya di Indonesia tuh sudah dikenalkan yang lebih tinggi ya sebenernya ya Itu di MG Maxus 9 Betul! Nah yang ini tuh adiknya yang 7 Ini baru diperkenalkan di Thailand juga nih Sobastir makannya rame banget antus kiasnya Dia tetap menawarkan 7 seaternya dengan captain seat tentunya tengahnya yang super nyaman Pengaturannya banyak juga Sobastir Dan kalau dibilang yang kemarin Maxus yang 9 itu adalah saingannya Alphard listrik Sebenernya yang ini lebih cocok! Ini lebih cocok! Karena dimensinya lebih mirip nih sama Alphard Dan juga tentunya masih full listrik ya ini Nah Sobastir Dia juga pengaturannya udah canggih banget Semuanya serba diatur dari si layar tengahnya 12,3 inci Mau sunroofnya, kaca-kacanya, perlampuan pokoknya semua Mau elektrik ya pokoknya Udah diatur dari situ Udah canggih terintegrasi Apple CarPlay, Android Auto udah masuk juga Nah, untuk baterainya sendiri itu ada di 90 kWh Dan rangenya itu cukup untuk 540 km Wah Itu tuh mirip-mirip kayak Jakarta ke Solo gitu ya Berarti buat mudik mobil ini asik banget ya? Asik banget, cocok banget Pasti nyaman ya Gokil nih mobil ya Sobastir Dan gak hanya itu, masih banyak mobil lainnya Ini baru yang ketiga, kita lanjut lagi Oke Let's go Yang keempat Sobastir Di Neta nih kali ini Sobastir Betul banget Di Indonesia mereka udah bawa Neta V Dan di sini udah ada Neta V generasi keduanya Betul banget Tapi gue sih pengennya cocoknya yang ini nih masuk ke Indonesia nih Ini keren banget ya Yang versi lebih besar, lebih premium juga Betul banget Ini adalah Neta X Gimana dik menurut lo? Ini mobil compact SUV ya masuknya ya Betul? Di dalamnya itu, di interiornya itu sangat wow banget Sangat bagus, sangat mewah Mewah Warnanya berani banget Warnanya berani banget Ada yang coklat, yang itu lebih cerah lagi Ada satu lagi Betul banget Dan warnanya Terus juga bahan-bahan yang di dalam itu Perpaduan antara kulit dan juga Sweat gitu Wah Keren Keren Dan juga mobil ini Udah buttonless nih Buttonless ya Semua pengaturan melalui head unit besar di tengah situ Sobastir Betul banget Keren ya Keren banget Mau buka sunroof dari situ Keren banget ya Keren 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 Dan Tentunya Neta udah full electric nih Dia baterainya di 72 kWh Range nya bisa 500 km lebih nih Sobastir Jauh juga ya Jauh juga ya Jadi mobil ini kurang lebih range nya Ya sampai di antara Semarang dan Surabaya tuh Masih bisa tuh Gokil, gokil Nah untuk tenaganya sendiri Dia tuh ada di 231 HP Yang bisa dibilang cukup oke banget ya Cukup, cukup, cukup Untuk kemana-mana tuh pasti oke Dan tenaganya tuh gak kurang banget buat nanjak-nanjak Bener Karena mobil listrik ya Untuk tenaga sih instan gitu loh Betul banget Oke nih Sobastir Gimana menurut kalian? Cocoknya nih masuk ke Indonesia Untuk menemani line up-line up Neta yang segera hadir tentu ini Gitu saja Oke, kita lanjut lagi line up selanjutnya Let's go Yang kelima Sobastir Volvo nih Volvo baru aja memberikan penyegaran atau Ya kalau mereka udah punya SUV besar Terus juga wagon-wagon yang seksi Ini nih imut-imut cabai rawit Mobil compact yang kecil cuma keren banget ya Keren banget Ini amaze banget Kita bisa Sungguh menikmati mobil ini Luar ataupun dalamnya ya Betul banget Betul banget Gila nih mobil keren banget Ini adalah EX30 Betul sekali Mobil full electric ya Full electric Terus Dari luarnya aja keren banget Di dalam juga gak kalah canggih ya Betul Ini tuh ada speaker Harman Kardon yang dari kiri ke kanan itu full Full Jadi suaranya makin mantep Mantep banget suaranya Wah kemarin kita udah cobain ya Betul banget Gokil Gokil Dan dia juga punya layar 12,3 inch Sebenernya Vertical ya layarnya Kecil sih Tapi itu juga semuanya pengaturan dari situ Layarnya canggih banget Sobastir Dan untuk motor electricnya sendiri Itu bisa menghasilkan tenaga hingga 428 PS Torsinya di 543 Nm Gede banget ya All wheel drive nih Sobastir All wheel drive Gokil kencang nih berarti mobil Dan untuk range-nya Ada di 460 km range-nya Oke banget ya Jadi cukup juga range-nya Masih ke Semarang dapet ya Masih dapet Masih dapet ya Sobastir Gokil nih kecil-kecil cabai rawit Gue suka banget sama mobil ini Gue juga suka banget sih Gumes banget Dan harganya Itu cukup menarik Di Thailand di 800 jutaan sampai 1 miliaran Sobastir Cukup oke ya? Cukup oke dengan kualitas kayak gini sih Gue No comment No comment ya? Keren banget Oke kita lanjut lagi ke mobil selanjutnya Let's go Yang ke-6 Di buatnya Kia Ada Kia EV5 Betul banget Ini tuh adik-adiknya dari EV9 dan EV6 ya Betul Yang udah masuk di Indonesia nih Dan harusnya yang ini juga masuk dong Yoi Karena ini menarik banget nih SUV yang compact juga bisa dibilang ya Tapi dia juga menarik banget karena bisa dilihat dari dimensinya oke Terus di curung-curungnya juga menarik nih Betul banget Yang paling gue miss itu adalah desainnya Exteriornya nyentrik Keren Futuristik Interiornya juga build qualitynya juga ya Bagus Terus material-materialnya tuh juga wow banget Keren-keren banget Premium banget lah pokoknya Iya Dan Dika juga menemukan hal unik di bagian bagasi belakang Bagasinya tuh lucu Dia tuh bisa kayak double gitu Jadi ada levelnya ya Iya Bisa dibikin gitu Keren banget Sebastian Unik banget Baru pernah ngeliat di sebuah mobil Iya Betul sekali Keren banget Dan dia ini full listrik tentunya Kapasitas baterainya di 88,1 kWh Range-nya bisa 620 kg Jadi Gokil sih Nah Untuk tenaganya sendiri itu cukup besar ya Dia tuh ada di 380 hp Dan torsinya ada di 480 Nm Dengan 0 ke 100 hanya 6,1 detik saja Kenceng udah ini mobil Kenceng juga ya Harganya gimana? Harganya ini cukup menarik ya Karena dengan fitur yang melimpa dan kemewahan ini tuh Harganya tuh hanya di 500 jutaan aja nih Keren banget pokoknya Gokil, gokil, gokil Kasabar semoga EV5 segera masuk Indonesia Oke lanjut lagi Yuk Yang ketujuh Kali ini dari Jepang Sobastir Ini ada di bootnya Honda Dan Honda bawa HR-V Iya HR-V nya Tapi keliatannya beda ya Sama yang biasanya Beda nih Sobastir Jadi bisa dibilang ini adalah Honda HR-V full electric Betul banget Atau nama lainnya jadi EN1 nih Sobastir Gitu dan Kalau kita buka Cup depannya Itu bukan mesin lagi Gak ada mesin sama sekali Udah gak pakai turbo lagi Betul banget Adanya cuma Motor electric Yang besarnya itu Besar baterainya ya Itu mencapai 68,8 Wh Jadi range nya kurang lebih bisa sampai 500 ya 500 kg Jadi sampai Semarang masih bisa Sampai lewat lagi Masih bisa Mantap Mantap nih Sobastir Dan untuk motor listriknya juga Tenaganya Di 204 PS Torsi nya di 310 Nm Sobastir 0 ke 100 7 detikan aja Kenceng banget ya Kenceng nih lumayan nih Sobastir Gitu menarik banget Dan Dia juga unik nih jadinya Grill nya gak ada Digantikan sama Taraaa Jadi buat nge-charge nya nih Sobastir Udah CCS Type 2 Udah ECDC juga Jadi bisa fast charging juga Sobastir Dan udah common banget buat Colokan di Indonesia tentunya Betul banget Eh kita pasang lagi Nah Selain perbedaan disitu Untuk interiornya sendiri juga sudah beda banget nih Betul Dari Digital cluster nya Terus ada Layar tengahnya yang sudah full digital juga Terus transfer transmission nya udah gak ada nih Bener Tinggal tombol-tombol aja ya Tinggal di pencet Jadi layar tengahnya sekarang jadi gede Sampai panel AC nya juga udah gak ada Full di layar Head unit sama layar AC nya nyatu Gitu Keren keren Futuristik banget Sesuai sama mobilnya yang udah full electric juga Gitu Sobastir Nah Untuk mobil ini juga Detailan itu Katanya gak bisa dibeli Bisa nya kayak disewa gitu ya Per bulan Dengan harga 12 juta per bulan Nah tapi untuk di Jepang sendiri Kalau mau dibeli Harganya 700 jutaan aja 700 jutaan sih lumayan nih Lumayan ya Lumayan nih Sobastir Udah full electric Dan HRV gitu ya Udah cocok banget lah Masyarakat di Indonesia udah pada pake Banyak banget di jalan Betul banget Gitu oke Kalau gitu kita lanjut lagi ke mobil lainnya Yuk Let's go Yang ke delapan Sobastir ini nih Udah ada di Indonesia sebenernya Betul banget Tapi yang paling beda itu Ada di dalam nih Chris Ada di sistem penggeraknya nih sekarang ya Betul Misalnya dibilang mesinnya Udah ditambahin sama motorisi Jadi ini adalah Mitsubishi Xpander Cross Hybrid Mantep kali Nah Gak sabar Bisa masukin Indonesia Ini sendiri juga 1600 cc ya Yoi Naik 1 Naik 100 cc Dan dia ditambah sistem hybrid Nah hybridnya ini tuh Baterainya walaupun kecil Cuma 1,1 kilowatt Tapi Dia Cukup menarik ya Karena dia bisa mencapai 19,1 km per liter nih Betul Jadi Klaimnya aja sebenernya Buat yang Xpander biasa ya Belum yang hybrid aja Segitu Udah gampang banget Buat gue yang udah tes di Indonesia Dengan transmisi CVT nya Itu udah gampang banget Kalau yang ini harusnya Bisa lebih irit ya Bisa lebih irit Harusnya di 20 km per liter tuh Udah gampang banget Oke Nah mobil ini juga Ada 7 mode berkendara Nah iya dia nih Nah itu ada Hybrid Ada Electric Priority Lalu ada normal Ada wet Ada gravel Ada tarmac Dan juga ada yang mud nih Sebastian Mantep banget Jadi makin lengkap Untuk menyesuaikan kondisi jalan Dan tentunya kalau di interior Yang bisa kita lihat Perubahannya tentu aja Pada bagian Transmisinya Sekarang udah ala-ala Mobil hybrid Sebastir Gitu Dan satu lagi Tadi bagian eksterior yang berubah Velg nya sih Ada pemanis dikit Ada aksen biru-birunya gitu Aksen-aksennya gitu Dan di interior juga Kalau kita bisa lihat itu Kalau kita duduk di Flow kedua ya Jadi kaki kita akan mentok tuh Sama baterai nya Betul Tapi tetep masih bisa masuk kok Bisa bisa Jadi baterai nya diletakkan di Jok Baris pertama Di kiri kanan gitu Sebastir Keren 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 Mobil ini layak masuk ke Indonesia Karena Gua aja suka yang ngiritirin Ini Low Low SUV Kelasnya Yang expanded kan Low MPV Itu udah rame banget Banyak banget yang suka Dan Udah menjamu dimana-mana Apalagi udah pake hybrid Gitu Harganya sendiri 400 jutaan ya Menarik nih Sebelas itu Kita lanjut yang terakhir Masih di Mitsubishi juga Sebelas itu Dan yang terakhir Yang kesembilan Ini dia Kesukaannya masyarakat Indonesia SUV Leather frame Mobil gagah Mobil yang Diesel Yang disini cintai ya Sama orang Indonesia ya Turbo nih Sobastir Rame banget kan Yang pada suka nih Sama Pajero Sport Dan ini adalah Yang terbaru New Pajero Sport nih Sobastir Kalau kita lihat eksteriornya Yang berubah tuh Di depan Ada grillnya Grillnya sekarang jadi Diamond-diamond gini nih Sobastir Terus aksen-aksen ya Lalu aksen-aksen hitam ya Lalu aksen-aksen hitam ya Seperti di Spion Ada di Pelak juga Ada di atas Di Roofail juga Sudah hitam ya Sampai handle-handle Sekarang jadi hitam juga nih Sobastir Dan kalau untuk Bagian interior Dia berubah Joknya Dia sekarang Warnanya juga Jadi makin seger lagi nih Terus juga Aksen Ininya Motifnya Motifnya ya Motifnya jadi Diamond gitu ya Diamond juga sama Senada Sama grillnya Dan Cluster instrumennya Nah Instrumen classernya sendiri Dia sudah upgrade menjadi 8 inch ya Dan itu full digital Betul Sama stirnya juga sekarang Udah stir Besu-besu kekinian Sama kayak X-Force Sobastir Dia lebih Sporty Lebih Futuristik Betul banget Dan gak hanya itu aja Karena yang paling penting adalah Ini nih Pesinnya ya Pada bagian Dapur pajunya Sobastir Sekarang Dia udah Ganti nih Sama kayak Triton terbaru Dia pakai kodenya sekarang 4N16 Sobastir Tenaganya Meningkat tentu aja Jadi 184 PS Tosnya di 430 Nm Mantap Mantap nih Sobastir Terus transmisinya juga Ganti ya Ganti Dari 8 speed Menjadi 6 speed Dan klaimnya Malah jadi lebih irit nih Sobastir Tadinya klaimnya di 13 km per literan Sekarang udah bisa 15 km per liter Gitu Mantap ya Mantap banget Mantap nih Sobastir Jadi Kurang apa lagi nih Cocok banget kan buat masyarakat Indonesia Gitu Gitu Oke Sobastir Jadi itu dia 9 mobil ya 9 mobil nih Yang cocok buat pasar Indonesia Yang ada di BIMS 2028 2028 Nah kalo kalian Nungguin yang mana Dan Ngincar yang mana nih Dika yang mana Kalo gue sih Pasti si imut itu Si Bayan Desigul Karena kecil Imut lucu Terus futuristik Dan sangat canggih Sobastir Canggih ya Ngejreng juga tuh warnanya Betul banget Dan kalo gue sendiri Gue pengen yang gagah-gagah deh Apa tuh GWM Tank 300 Sobastir Semoga cepat masuk ke Indonesia Amin 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 Gitu Oke Kalo gitu Jangan lupa untuk kasih like Comment dan subscribe Serta follow instagram dan tiktok kami Di setirkanan Underscore official Gue Chris Dan gue Andika Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Setirkanan Oke Kalo begitu Kita lupa briefing kau Steve Bisa Jomu Disini hanya 500an jutaan 500an Wow Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya